Jadi sekarang heboh nih, ada di dalam medsos, dia omongkan, nah Wongkayo pun tidak pacak menahan apa yang namanya COVID. Bukan macam itu, itu salah kalimat itu. Wongkayo pun tidak bisa menghindar dari kematian. Kalau yang namanya kematian, kita tidak pacak berlindung oleh apapun. Walaupun kita pakai masker ini seribu tumpuk, kalau ajal kita sudah nak datang, masih meninggal juga gitu. Jadi masalah ajal itu di tangan Allah. Jangan sekali-kali kita menjauh dari Allah. Kalau memang harus jago prokes, kita jago. Tapi jangan semuanya kita membuat kita ketakutan, sehingga kita tidak ke masjid, sehingga kita tidak sholat berjamaah. Yang model masjid ini anak pikir bakal duluan malahan kena. Bakal duluan kena. Yang menghindar itu ketakutan, itu bakal duluan kena. Dan kita ingatkan bahwa ini masalah kematian bukan kena COVID. Jangan jadi pitnah. Kalau penyakit itu adoh, memang adoh. Tapi kalau penyakit itu yang mematikan, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Dayan di sini, di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Ladzi ja'ala syahr Ramadan. Sayyidul syuhur. Wa faradha suyamahu. Wa da'afa li sa'imhi al-ujur. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa asyadu anna. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allah mafasalli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina Muhammadin, Sayyidina awwalina walakhirin. Wa ala alihi wa ashabih. Al-ladhi tamassaku bisunnatihi. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li saudari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Allah mafasalli nafutuh al-arifin. Wa faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Wahdina ila sawah isabil. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, Ibu Haja Susi. Selaku pimpinan daripada asosiasi Tata Boga. Kemudian yang kami kenal di sini, Ibu Haja Khairiyah. Yang awal saya juga selalu mengajar zikir di tempat beliau. Yang Alhamdulillah hari ini dipertemukan Allah lagi di satu majlis. Di mana kita berkumpul dengan para Aytam. Yang insya Allah janji Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ketika kita dekat dengan Aytam, maka kita akan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bapak ibu yang dirahmati Allah, adik-adik. Sore ini kita berkumpul dengan suasana yang sedikit agak mencekam, kata Ibu Susi. Karena peraturan dimulai hari ini. Yakinlah ikhwanir rahimakumullah, semua ketentuan itu ada di tangan Allah s.w.t. Dan apapun yang terjadi yang kita hadapi ini, semua adalah ketentuan Allah s.w.t. Insya Allah mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah akan bukakan pintu-pintu rahmatnya. Di mana pintu rahmat Allah itu terdiri dari kita akan diberikan kesehatan, kita akan diberikan keberkahan umur yang panjang. Dan insya Allah Allah sertakan dengan rizki yang halal dan berkah. Lebih-lebih kita suri ini kumpul dengan para aitam, yaitu anak-anak yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bapak ibu yang dirahmati Allah s.w.t. Sesungguhnya, apa yang diberikan Allah saat ini kepada kita? Kita umur yang diberikan Allah, kesehatan yang diberikan Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, rizki yang masih disertakan oleh Allah. Sebetulnya semuanya merupakan titipan-titipan Allah s.w.t. Yang pada akhirnya, semua titipan itu akan diambil oleh Allah dan semua titipan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah s.w.t. Misalnya, kita diunjuk umur, umur ini bakal ditanya ke mana kita gunakan umur kita. Kalau Allah menunjuk umur kita panjang, maka kita jadikan umur itu sepanjang yang diberikan oleh Allah untuk kita abdikan kepada Allah. Kalau Allah menunjuk kita kesehatan, kita abdikan kesehatan itu untuk Allah. Jangan justru kita menjauhi Allah s.w.t. Dekati Allah. Setiap ada permasalahan itu, itu datangnya dari Allah. وَمَيَّتَكِلَّا يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَةً Kalau orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti bakal menunjuk jalan keluar dari setiap masalah, hal-hal yang dia hadapi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Allah bakal menunjuk dia rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. وَمَيَّتَوَقَلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُ Orang-orang yang bertawakkal dan bertakwa kepada Allah, dia selalu berserah diri dengan Allah. Kenapa? إِنَّ اللَّهَ بَلِقَ عَمْرِهُ Dia yakin bahwa Allah pasti bakal sampaikan apa yang dia kendai. وَيَرْزُقْهُ مَخْرَجَةً Segala sesuatu yang berlaku di dunia ini, sesungguhnya bermuara dari Allah subhanahu wa ta'ala. إن شاء الله, apapun yang terjadi, kalau kita istiqamah mendekati Allah, maka Allah akan berikan keselamatan bagi kita. Kalaupun masalah umur, jadi sekarang heboh nih, ada di dalam mesos, dia omongkan, Nah, Wongkayo pun tidak pacak menahan apa yang namanya COVID. Bukan macam itu. Itu salah kalimat itu. Wongkayo pun tidak bisa menghindar dari kematian. Itu yang benar. Jadi kita ambil satu ibrah. Kita jadikan ini ibrah. Bahwasannya, kalau kematian itu sudah datang, siapapun tidak bisa menentangnya kehendak Allah. Walaupun dia sakit COVID, ataupun sakit yang lain. Jadi ajal itu bukan kena COVID, tidak. Kalau yang namanya kematian, kita tidak pacak berlindung. Oleh apapun. Walaupun kita pakai masker ini seribu tumpuk. Kalau ajal kita sudah nak datang, masih meninggal juga gitu. Banyak kejadian, Wong dalam suasana COVID, dia pergi naik sepeda untuk mendapatkan kesehatan. Mungkin sama-sama dengar gitu, masih aktif. Tentara, dinas angkatan laut, pangkatnya kolonel. Justru di dalam olahraganya, dia nyampak dan meninggal. Banyak Wong yang nak berlindung. Pakai masker rami-rami. Naik, speedboot. Speedbootnya, nomor karang. Tengah tak? Akhirnya, 10 ikut yang dalam speedboot itu, tenggelam galuh. Yang selamat, cuma maskernya. Jadi, masalah ajal itu di tangan Allah. Jangan sekali-kali kita menjauh dari Allah. Kalau memang harus jago prokes, kita jago. Tapi jangan semuanya kita membuat kita ketakutan. Singguk kita tidak ke masjid. Singguk kita tidak sholat berjamaah. Yang model maksim ini, anak pikir bakal duluan malahan kena. Bakal duluan kena. Yang menghindar itu, ketakutan, itu bakal duluan kena. Tapi kalau menjago kesehatan, memang penting. Istirahat kita mesti cukup. Kesehatan kita jago. Dan yang paling penting lagi, silatur rahmi yang maksim ini. Yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi, apa yang dibuat oleh ibu-ibu hari ini, membagi sebahagian harta. Jadi, anak yatim ini dewek merupakan titipan Allah. Kalau umur itu titipan Allah. Kesehatan titipan Allah. Kekayaan titipan Allah. Yang pada masanya bakal Allah ambik. Kalau kita tidak ninggal kenyuk, kita yang ditinggal kenyuk. Cintai apapun yang nak kita cintai, kita pasti bakal berpisah. Minta maaf. Kalau kita sedikit mengambil ibroh. Misalnya yang meninggal kemarin. Istrinya Pak Umar Haji Halim. Itu rumahnya Allah mazala ala muhammad. Itu kalau nak dikaliberkan, paling tidak seperti hotel bintang tujuh. Bukan bintang limau. Benar-benar mewahnya luar biasa. Tapi pada waktunya dia mesti tinggalkan itu rumah. Ya. Dia mesti tinggalkan. Akhirnya apa? Ana yang ngubur, meluk-ngubur kenyo langsung. Ana meluk-ngubur kenyo. Ana yang baco talqinnya. Jadi, aduh yang ujiannya kamu jangan takut. Bismillah. Tidak ketik masalah. Ana yang nalqin kenyo. Hanya meluk-ngubur kenyo. Dan kita ingatkan bahwa ini masalah kematian bukan kerana covid. Jangan jadi fitnah. Kalau penyakit itu aduh, memang aduh. Tapi kalau penyakit itu yang mematikan, tidak. Memang Allah yang sudah menentukan ajal. Fa'idha ja'ajaluhum la yasta'khiru nasa'atan wa la yasta'kdimun. Kalau ajal itu sudah datang, Kita tidak bisa mundurkan. Tidak bisa dimajukan. Dan sebabnya apapun kita tidak tahu. Yang jelas, Allah menyuruh kita. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Mumpung masih diunjuk umur. Mumpung masih diunjuk kesehatan. Mumpung masih diunjuk waktu. Bersegeralah, kata Allah. Kerana Allah tidak jamin umur kita. Ada yang berdoa. Minta disampaikan Ramadan. Disampaikan sama Allah Ramadan. Tapi tidak sampai lebaran. Ya tak? Jadi tidak ada yang jamin umur kita. Kita yang duduk di sini. Belum tentu kita sampai lebaran. Tapi tetap kita mesti berdoa. Dan Allah mengingatkan. Wasari'u. Bersegeralah kalian. Ngapu Allah nyuruh bersegera. Kerana Allah tidak jamin umur kita sampai besok. Wasari'u ila mangfirotim mirrabbikum. Bersegeralah kamu. Menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan. Wajannatin arduhas sama wa tuwal ard. Syurga yang luasnya. Seluas langit dan bumi. Wa'iddad lilmuttaqiin. Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu. Menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Itu menunjukkan kita takwa. Mendirikan sholat. Giyamalil tarawih. Itu menunjukkan kita orang yang bertakwa. Mengumpulkan anak yatim seperti ini. Itulah termasuk orang-orang yang bertakwa. Yang Allah persiapkan. Jannah syurga seluas langit dan bumi. Wa'iddad lilmuttaqiin. Untuk mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun ciri orang yang bertakwa. Alladzina yuntiku nafisarro iwaddorro. Dia gemar bersedekah. Walaupun dalam keadaan miskin. Apalagi kayu. Jadi kalau kita miskin. Kita mesti aziz. Jadi yang mulio. Kalau orang ngejok kita terima. Tapi kalau minta-minta. Jangan. Allah bakal muliokan. Kalau kita memuliokan diri kita. Allah bakal hinokan. Kalau kita menghinokan diri kita. Jadi ciri pertama orang yang bertakwa. Alladzina yuntiku nafisarro iwaddorro. Orang yang gemar bersedekah. Walaupun dia dalam keadaan miskin. Apalagi dalam keadaan kayu. Misalnya miskin. Ada sumbangan. Ngenjuk dua ribu. Sudah bagus. Jangan bewong kayu ngenjuk dua ribu. Ngertak. Itu namanya orang pelit. Wang pelit ini tempatnya udah katek di syurga. Di syurga itu udah katek tempat orang pelit. Syurga itu tempat orang-orang yang karom. Yang galak membantu sesama. Alladzina yuntiku nafisarro. Walkadhimin al-ghaid. Ida mudah marah. Ida mudah marah. Kalau ada ngadepi sesuatu. Santai dia. Oh mobilnya disenggol wong. Ngenjuk. Gak apa-apa ya sudah. Ini kan kita galak nyengok di tengah jalan. Mobilnya disenggol wong dikit. Dengan tangannya. Seolah-olah ini manusia sebetulnya Ida pantas punya mobil. Kalau dia pantas punya mobil. Sudah disenggol wong. Sudah. Apalagi kalau orangnya minta maaf. Minta maaf ni anakku. Sudah. Ini juga orang minta maaf. Malah ditekan-tekan. Jadi. Al-lazina yuntiku nafisarro. Iwadzoro. Walkadhimin al-ghaid. Ida mudah marah. Jadi jadilah wong yang ida mudah marah. Insya Allah gak ada mudah stres hidupnya. Insya Allah ida kena struk. Kalau ida mudah marah. Walkadhimin al-ghaid. Walafi na'anin nas. Sudah ida mudah marah. Mudah perlu memaafkan wong. Kalau wong ada salah minta maaf. Gak apa-apa. Ini jaminan orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Ida mudah marah. Galak sedekah. Mudah memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Semua kebaikan yang kita lakukan. Apalagi kalau memang didasarkan dari hati yang bersih. Kebaikan-kebaikan kita itu. Bakal mendampingi kehidupan kita. Apalagi sekarang. Kalau wong COVID. Tidak boleh didekati. Kesian. Padahal sunnah nabi. Kalau wong sakit itu didekati. Dipejitkan kakinya. Ini malah. Malah diasingkan. Memang nak disuruh mati itu berarti. Dihibur. Dipejit kakinya. Dibacokkan solawat. Ini sekarang malah diisolasi. Insya Allah mudah-mudahan. Dengan apa yang anda sampaikan singkat ini. Bermanfaat bagi kita. Jadilah kita wong baik. Ujung dari ayat itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Segala kebaikan kita. Bakal kita petik. Dan segala keburukan kita pun. Bakal kita dapatkan balasan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan. Allah tulis kita yang hadir disini. Menjadi orang-orang yang baik. Anda pesan. Gunakanlah waktu tinggal tujuh hari lagi di Ramadan ini. Sebaik-baiknya. Karena mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Persembahkan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima'alam tanah. Ya Allah berikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan hari ini. Rabbi al-limna ladiyyan fa'una. Tambahkan bagi kami ilmu-ilmu yang manfaat dalam kehidupan ini. Rabbi fakihna wa fakih ahlana. Jadikan kami dan semua anak-anak kami faham dengan agamamu ya Allah. Jadikan kami dan semua keluarga kami berjalan dalam keridoanmu. Rabbana atina fiddu'allahumma allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afu'afu'afu'anna ya karim birahmatika ya rahmarahmin. Sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal allah minkum. Azan sudah buka. Waktunya buka. Ada kurma. Ada kurma.